Intro Tim pelaksana Arsip Nasional Republik Indonesia lakukan kunjungan ke Kabupaten Siak sekaligus memberikan pelatihan pengarsipan dokumen Kerajaan Siak kepada staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak. Efisiensi pengelolaan Arsip secara baik dapat menunjang kegiatan administrasi agar lebih lancar seringkali diabaikan dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala seperti kurangnya tenaga Arsip, kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga Arsip, dan terbatasnya sarana serta prasarana di bidang kearsipan. Agar dapat menghasilkan Arsip yang terjamin maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan ke pengarsipan. Dibentuknya kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Siak bidang kearsipan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sejak tahun 2013, kedatangan tim ANRI ke Siak dalam rangka kerjasama subdirectorasi pengerjaan Arsip-Arsip Kerajaan Siak hingga ke tingkat provinsi. Kalau kami tadi disebutkan sebagai tim ahli, tim teknis tentang restorasi, kami memang sudah beberapa kali, sudah lama kami dengan Kabupaten Siak ini tentang kearsipannya, khususnya bidang restorasinya, sudah kerjasama dan menjalin hubungan baik dan melanjutkan pekerjaan dari tahun ke tahun sampai saat ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bisa mandiri, mengerjakan sesuai dengan SOP dan ROTAP yang ada. Kami bangga dari Arsip Nasional Republik Indonesia di bidang subdirectorasi, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik dan bisa mandirinya mengerjakan. Arsip-Arsip yang ada, koleksi yang ada di Kerajaan Siak, Sri Hindapura, bidang restorasinya kemudian bisa berkembang ke provinsi ini sangat luar biasa. Harapan kami ke depan bisa berjalan dengan lancar, dari tahun ke tahun bisa berjalan terus. Kami tadi secara teknis telah mengajarkan bagaimana cara memperbaiki Arsip yang berupa kartografi atau peta. Moga-moga tahun ke depan bisa tidak hanya mengerjakan peta, yang lain pun juga bisa dikerjakan yang berkaitan dengan Arsip untuk yang bisa diselamatkan. Kepala Bidang Pengarsipan Siak, Irwan Susanto mengatakan, dalam tahun ini dengan penganggaran restorasi Arsip Kerajaan Siak sebanyak Rp21.000 dan saat ini telah ada Rp11.000 yang telah direstorasi 21 orang secara tekstual, yang langsung diajarkan Bapak Kadir selaku tenaga teknis. Kami dalam kegiatan tahun ini sudah didapatkan anggaran merestorasi 21.000 Arsip yang ada di Istana Hasiraya Asimiyah Kabupaten Siak dan saat ini sudah berlangsung dan saat ini Pak Kadir dan Pak Aziz datang, ini sudah yang ke-11.000 Arsip yang sebelum ini sudah direstorasi oleh tim kami di bidang Arsip yakni berjumlah 21 orang dan semuanya sudah dijalankan tapi berupa tekstual dan saat ini Pak Kadir datang tadi sudah mengajarkan merestorasi kartografi berupa peta dan kita masih banyak punya peta yang di Arsip Kerajaan sudah kami hitung kemarin sekitar 40 lembar dan ukurannya A3. Dengan adanya pelatihan serta pengajaran kartografi oleh tim Arsip Nasional, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Siak Muhammad Arifin mengatakan, diharapkan tim pengarsipan Siak mampu melanjutkan pengarsipan yang akan datang dari segi pengelolaan. Selain itu Arifin berharap untuk tahun depan dengan dianggarkannya pengarsipan sebanyak 2.500 Arsip serta pengarsipan dokumen masyarakat sehingga dapat bertahan hingga 50 tahun ke depan. Pada hari ini ada kegiatan restorasi untuk melakukan dokumen-dokumen kuno di mana dokumen ini berasal dari Istana Siak dan juga tentunya kami sengaja mengundang dari Andri, yaitu Asip Nasional Buk Indonesia untuk datang kemari untuk melakukan restorasi terhadap dokumen istana yang sudah berumur 100 tahun. Dan ini kami tentunya dari Dinas Keharsipan dan Perpustakaan ini di mana setiap kami nanti akan belajar bagaimana melakukan restorasi nasa-nasa kuno tersebut di mana para pelatih-pelatih dari Andri ini memberikan suatu prosedur agar supaya nanti kalau mereka sudah kembali ke Jakarta jadi step-step daripada Dinas Keharsipan ini dapat melanjutkan lagi untuk merestorasi asik-asik yang akan datang. Di mana pada tahun ini kami sudah melakukan restorasi asik sebanyak 6.500 lembar dan mungkin untuk asik istana sudah terakhir, sudah habis untuk direstorasi dan demikian ada mungkin asik-asik yang berada di masyarakat ini untuk tahun depan kami sudah menganggarkan untuk 2.500 dokumen yang akan kita restorasikan dan juga mungkin kami akan membuat suatu kegiatan dalam arti restorasi asik untuk asik-asik masyarakat yang mana masyarakat yang sudah tidak dapat digunakan lagi sudah koyak-koyak dan tidak berfungsi kami akan restorasikan supaya dapat bertahan lagi untuk umur-umur 50 tahun yang akan datang. Terima kasih. Tim Liputan Siak Televisi melaporkan